Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa like... Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN AND SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN & SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN & SHARE Entonces... Nah, langkah orang tuanya berangkat ke sekolah, anak-anak-anak, anak-anak ibu mulai dari bangun tidur, mandi, makan, ke sekolah, itu kalau diceritakan itu termasuk ke dalam cerita narasi. Nah, hari ini ibu ingin anak-anak ibu menceritakan sebuah cerita narasi dengan menggunakan yang namanya voice typing, dan anak-anak ibu bisa dengan menggunakan rombok yang di depannya, anak-anak ibu tidak perlu mengetik, cukup mengucapkan atau mengutarakan apa kejadian yang dialami, ya nanti langsung diketik dalam romboknya. Nah, cerita narasi itu adalah sebuah tarangan yang disusun secara chronologis atau berurutan sempat dengan waktunya, itu yang tarangan anak-anak ibu kan bertompok, ada yang tiga orang, ada yang dua orang, nanti sama-sama jadi indinya kira-kira apa, nah cerita narasinya. Jadi, di depannya sudah seperti ini tampilannya, sudah, sekarang klik tanda tambangnya, oke, aku tulisannya cukup. Sebelah kontrak ini, karena takut, karena yang awal tulisannya bahasa-bahasa klik itu sekali. Klik tanda tambangnya, terus ke bawah kontrak itu, lihat voice typing. Ini namanya voice typing, ada mic nya, baik-baik, nah ini kita ubah dulu ke bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, jadi tiga nanti agar apa yang saya ucapkan adalah bahasa ini ya. Nah sekarang saya akan memakai yang berhenti kan Lihat ibu Kita klik di warna ini Kalau kita klik Artinya dia warna ini dia merah Halo Anak-anak ibu Kelas empat Tanpa ibu pengetik Langsung tertulis Nah sekarang coba anak-anak ibu Cobakan Anak-anak ibu Cobakan dengan Rombok anak-anak ibu Masih-masih ya Coba buat sebuah Karangan narasi Tidak usah panjang-panjang Tutup satu paragraf atau dua paragraf Apa yang anak-anak ibu lakukan Dari waktu tidur tadi pagi Sampai sekarang ini Secara berurutan Nah itulah yang disebut karangan narasi Kalau salah nanti boleh dihapus Hapusnya itu backspace Tidak usah panjang Tidak usah panjang Tidak usah panjang Tidak usah panjang Coba Dari tempat hidungnya saja Teraskan suaranya Tidak usah panjang 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 Kemudian saya Salah tubuh Dan memasihkan Tidak usah panjang Setelah itu Saya mandi dan makan pagi Setelah sarapan Saya membantu ibu Tidak usah panjang Tidak usah panjang Tidak usah panjang Untuk kita semua Tidak usah panjang Tentang apa? Karangan narasi Anak-anakku bisa membuat karangan narasi Dengan mengurangkan voice Talking thing Dan selesai yang belajar kita hari ini Silahkan kita berdoa Sebelum menutup belajar kita